Hai Pemirsa, apa kabar? Harapannya Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini dalam keadaan sehat. Ya, senang bisa kembali menjumpai Anda di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat! Pemirsa, dalam setiap episodnya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Apakah mereka datang ke studio atau kami hubungi secara online? Tujuannya yang satu ya, mereka ini mencari solusi dari masalah kesehatan yang dihadapi. Pemirsa, pernahkah Anda mempersiapkan untuk masa pensiun nanti? Atau mungkin Anda sekarang sudah dalam masa pensiun? Wah, selamat. Harapannya apa? Usia pensiun, waktu lebih santai, lebih rajin beribadah. Tapi jangan sampai pensiun kita, kita dapat bukan hanya pesangon dari kantor, tapi juga dapat sakit. Apa enaknya coba? Usia pensiun kok malah sakit-sakitan? Dan ini hal yang ketakutan yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Namanya Pak Ade, beliau tinggal di daerah Tegal, Jawa Tengah. Kisahnya seperti apa? Kita simak tayangan satu ini. Ade Nurjaman Tak pernah menyangka ketika masuk masa pensiun, malah harus mengalami hipertensi. Bahkan, ia sampai dirawat di rumah sakit selama tujuh hari. Bagaimana tidak? Tekanan darahnya mencapai angka 257 per 141. Namun, dengan tekanan darah yang setinggi itu, ia tidak mengalami gejala apapun. Ia menceritakan dulu pola hidupnya yang kurang sehat. Dulu ia sangat menyukai makanan berlemak dan bersantan. Ade juga menceritakan, dahulu dalam pekerjaan terkadang banyak yang harus dipikirkan. Dan mungkin itulah yang membuatnya hipertensi. Tak ingin masa pensiunnya sakit-sakitan dan hanya berbaring diranjang. Ade bergegas untuk mengubah pola hidup dan juga sudah mengupayakan rutin menggunakan teknologi laser. Kini, Ade sudah jauh lebih sehat. Tekanan darahnya terkendali di 120 per 80 dan badan menjadi bugar kembali. Itu dia kisah singkat dari Pak Ade yang sudah memasuki masa pensiun. Bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan. Sahabat saya yang pertama adalah Mas Boy Abidi. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Ronald. Sehat ya. Dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar, Mas Nurman? Sehat, Kang Ronald. Kang Ronald sendiri gimana? Sehat, dok. Dan kita langsung terhubung dengan Pak Ade yang ada di Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Pak Ade. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Pak Ade, berarti sudah berapa lama nih Bapak menikmati usia pensiun nih, Pak? Saat ini sudah tiga tahun. Cuman ya itu dia. Kadang-kadang ada orang yang pensiun dapat dari kantor. Bukan hanya pesangon, tapi sakit. Termasuk Pak Ade. Waktu masih kerja kayaknya nggak dirasa mungkin karena kesibukan ya, Pak ya. Tapi kok itu tensi bisa pernah tinggi gitu, Pak? Gimana sih? Apa penyebabnya itu, Pak kira-kira, Pak? Saya itu tidak merasakan bahwa dalam diri kita itu mempunyai sakit. Nah, saat itu mendekati hari-hari pensiun, saya itu sakit, hipertensi. Itu pun baru ketahuan setelah datang ke IGD. Ke IGD-IGD pun mau memeriksa kebal kaki dan kundak agak sedikit keras gitu. Tidak merasa pusing dan sebagainya. Dan ketika di tensi, tensinya tinggi sekali 257, betul Pak Ade? Iya, 257, bawahnya 141, Pak Pak. Tinggi sekali. Bapak kaget nggak ketika tahu punya tensi setinggi itu? Bukan merasa kaget, tapi nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Tapi mungkin ini dipicu karena gaya hidup Bapak juga dulu nggak terlalu baik ya, Pak ya? Tadi Bapak bilang, suka makan yang enak-enak ya, Pak? Betul, Pak. Maklumlah, waktu itu dikasih amanah jadi kepala capang pembantu. Saya dikasih target-target yang harus tercapai sehingga fokus ke pekerjaan lupa sama makan. Itu, Pak, yang tidak teratur. Pertama, makan tidak dijaga punteni. Olahraga, kan nih? Jangan-jangan nggak ada waktu dulu zaman aktif kerja. Berangkat pagi, pulang langsung malam, Pak. Nggak ada waktu olahraga ya, Pak ya? Iya, betul. Saya mau ngomongin sama Pak Ade. Silahkan, silahkan, Mas Buat. Ini, Pak Ade, di sini kalau lihat data sini ada sempat tensinya 257 per 141. Ini saya lagi membayangkan dokternya periksa, kemudian Bapak dikasih tahu hasilnya. Ini gimana, Pak? Reaksi Bapak atau respon Bapak atau yang dirasakan oleh Bapak apa nih, Pak? Karena saya tidak merasa punya penyakit hipertensi, sampai saya minta diulang-diulang lagi di GD itu. Ulang lagi dong, Pak. Ulang lagi. Tapi tetap aja tinggi. Tapi padahal pada saat itu ya, Pak Ade ini merasakan ada paha kaki kanan terasa kebas dan pundak juga terasa pegal ya, Pak ya? Pada saat itu ya? Iya, iya, ada itu. Itu sebenarnya tandanya loh, Pak. Itu sebenarnya tanda adanya hipertensi. Jadi hipertensi itu bukan cuma kita merasakan sakit kepala. Jadi tanda-tandanya itu banyak sebenarnya, Kang Ronald dan pemirsa di rumah. Ada yang memang berasa tidak berasa apa-apa. Ada yang berasa-rasanya kebas-kebas di badannya. Ada juga yang sakit kepala. Jadi ada baiknya kita percayakan saja dengan tenaga kesehatan yang memeriksa pada saat itu. Dan ini penting sekali nih ya untuk pemirsa juga bahwa kenaikan tekanan darah itu memang tidak dirasakan. Normal tekanan darah itu kan 120 per 80 ya. Kemudian dia naik ke 130 per 90, naik ke 140, kemudian naik sampai ke 250. Itu memang kalau badan kita masih mengkompensasi, artinya masih bisa bertahan dengan tensi yang ada. Kita tidak ada keluhan atau tidak ada rasa apa-apa yang ditakutkan. Kemudian tiba-tiba terjadi komplikasinya. Kemudian pecah pumbul darah, terjadinya serangan jantung dan segala macam. Untungnya komplikasi belum terjadi. Itu untung yang pertama. Yang kedua, untungnya Pak Ade ambil tindakan. Tidak bisa. Beliau tadi bilang dalam kisahnya itu sudah menggunakan teknologi laser untuk mengendalikan tensinya. Setelah menggunakan teknologi laser, ada perubahan nggak Pak? Ini tensinya nih Pak. Sekarang tensi saya sudah normal, posisi normal. Kalaupun ada obat, saya minum juga stabil. Bagus. Dan yang paling terasa itu badan segar dan tidak pikiran macam-macam. Itu yang paling utama Pak. Ya, jadi kita lihat ya Mas Boy, Mas Nurman bahwa sudah ada perbaikan kesehatan. Karena ada usaha dari Pak Ade untuk lebih sehat untuk menikmati masa pensiunnya ya. Menggunakan teknologi laser termasuk akan ada tips dan trik cara hidup sehat lainnya. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini telah bersemakmi di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Mari sama-sama belajar mempersiapkan usia pensiun kita dalam keadaan sehat. Berbicara mengenai menikmati masa pensiun, gambaran yang paling jelas depan saya adalah orang tua saya ya. Mereka bisa menikmati masa pensiun dengan sehat, dengan bahagia. Mereka masih bisa kemana-mana berdua, main, dalam dan luar negeri, liburan, bapak masih nyetir. Masih bisa mengunjungi anak cucunya kapan saja. Karena sehat. Dan itu nggak bisa kita dapatkan tiba-tiba. Sehat ini harus diperjuangkan sejak kita aktif. Sejak kita masih dalam usia produktif. Nah, kita masih belajar dari kisahnya Pak Ade yang ada di Tegal. Pak Ade, sekarang Pak Ade masih rutin tidak? Medical check-up. Supaya tahu minimal tensinya aja. Dulu waktu jaman kerja, karena atas nama kesibukan sebagai pimpinan, stresnya tinggi, makan nggak dijaga, tidur juga kurang. Tensinya tinggi. 257 per 141 dan harus dirawat satu minggu. Tapi Pak Ade ini pintar pemirsa. Nggak mau keterusan. Tensinya tinggi. Makanya beliau ke dokter. Bapak rutin minum obat dari dokter ya? Disiplin ya Pak? Disiplin. Tiap malam mau tidur. Bagus. Itu inti dari treatment obat dari dokter. Medis itu harus disiplin. Yang kedua adalah, Bapak juga sekarang sudah menggunakan teknologi laser. Dan sudah merasakan hasilnya. Sekarang tensi yang hasilnya 257 per 141. Jadi berapa nih Pak? Sekarang itu 129, 184, 185, di bawah itu. Beda-beda dikit lah. Tekanan darah yang baik ya Mas Boya? Betul ya? Betul. Masih dari kisaran normal tekanan darah segitu. Kondisinya Pak Ade ini kan sudah pernah kena tekanan darah tinggi, hipertensi, kemudian dia mengendalikannya supaya tekanan darah jangan naik lagi. Tapi hatinya mungkin saja untuk naik. Karena kalau kita bicara malah faktor risiko, ya faktor usia. Itu pasti ya naik ya? Cendung lebih tinggi ya? Kemudian faktor gender, laki-laki. Oh, lebih tinggi? Ini juga lebih tinggi dibanding perempuan. Sebenarnya perempuan lebih terlindungi karena dia punya hormon estrogen. Tapi kalau perempuan masuk di USM menopause, nah dia risikonya pun juga akan meningkat. Untuk menjaga supaya tekanan darah terkendali, ini banyak upaya yang bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ade tadi kan dengan mengenerapkan ruang hidup sehat. Makannya sudah mulai dijaga. Kemudian tidurnya sudah mulai dijaga. Kemudian olahraganya mulai ditambahkan lagi. Kemudian rajin melakukan pemeriksaan tekanan darah setelah berkala. Kemudian mengikuti atau obat-obat dari dokter juga dilanjutkan. Disipin dia sekali. Ditambah dengan teknologi laser. Nah ini semuanya akan dilakukan untuk menjaga supaya tadi kualitas pembuluh darahnya itu tidak menjadi kaku, tidak menjadi sempit. Teknologi laser akan membantu dengan pembuluh darah itu akan menjadi lebih elastis, lebih kenyal. Sehingga harapannya tekanan darah itu bisa terkendali dengan baik. Jadi emang kaitannya sama pembuluh darah yang kaku ya? Kalau tekanan darah tinggi itu ya? Menyempit. Dan segini dengan usia itu gak bisa ditolak ya? Gak bisa. Itu maksudnya akan terus jadi ya. Tapi memang yang tergantung bagaimana pola hidup kita, faktor keturunan itu juga ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi terhadap kualitas pembuluh darah dan kualitas darah kita. Karena kan disini ada faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Penambahan usia itu tidak bisa kita ubah. Harus kita terima. Harus kita terima. Tapi kan ada yang bisa kita ubah seperti pola hidup kita. Tadi sempat di-mention nih sama Pak Ade bahwa saya suka makan makanan nih. Ketika kita konsumsi lemak banyak, konsumsi gula banyak, maka disitu yang tadinya lemak ini harusnya diubah menjadi energi atau gula ini diubah menjadi energi. Pada orang dengan usia lanjut, produksi energi ini menurun. Nah produksi energi yang menurun ini tidak dibarengi dengan konsumsi makanan yang menurun juga. Nah teknologi laser disini bisa membantu untuk meningkatkan produksi energi di tubuh kita dengan cara mengubah yang tadi. Gula, lemak yang kita konsumsi itu dibakar menjadi energi. Tapi jangan lupa, kita barengi juga dengan aktivitas fisik yang sama seperti ketika kita masih aktif, Kang Ronald. Tapi rutin dipakai berapa kali sehari Pak? Teknologi lasernya Pak Ade? Sekarang saya pakainya itu mau tidur satu jam dan bangun tidur di setting satu jam. Itu sudah sehari dua kali. Oke. Ketika bangun, apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya Alhamdulillah, sholat subuh, rajin waktu jam 4 sudah jalan, sudah sehat, sudah stabil, sudah continue lah waktu-waktu istirahatnya. Nah Pemirsa, Pak Ade sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Bukan hanya Pak Ade yang sudah merasakan manfaatnya, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkannya? Mari kita simak tayangan ini. Tahun 2019 saya ulang jaga itu, saya jatuh. Dokter bilang, Bapak ini tekanan darahnya tinggi, dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Dia keloksor dari dokter, oh ini Bapak ini kena stroke ringan, Pak. Alhamdulillah ini apa namanya, saya punya pusing, punggung saya yang suka sakit ini sudah hilang sama sekali. Dan begitu juga kaki saya, yang pegel suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150, 150 itu enggak pernah. Nah pemirsa itu tadi salah satu cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Betul. Satu, hipertensinya terkontrol, itu yang paling penting. Tidurnya lebih enak. Nah, terus yang pasti Pak Adi tadi cerita banyak teman-teman yang komentar, aduh kok mukanya glowing banget ya, awet muda. Betul, tujuan utama kita ketika kita menggunakan teknologi laser, itu buat apa sih? Ya supaya kita bisa lebih sehat kan, kualitas darah kita bisa membaik, tekanan darah yang tinggi bisa diturunkan, dan yang paling penting adalah resiko komplikasi bisa terhindari. Tapi kan dengan kualitas darah yang baik, aliran darah menjadi lebih lancar. Ketika aliran darah lebih lancar, distribusi nutrisi, oksigen ke seluruh organ, lebih optimal, termasuk ke kulit. Nah, makanya enggak heran kalau komentarnya banyak, aduh kok mukanya kincul. Karena juga pasti Mas Panji, penggunaannya juga mudah. Semudah dengan kita menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri kita, kalau kita menggunakan dokter laser dari GoGoMall. Terus gimana caranya saya juga bisa merasakan manfaatnya? Nah... Pemirsa, Anda sudah mengetahui apa saja manfaat dari teknologi laser. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan dokter laser dari GoGoMall, supaya bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Ayo, sekarang ambil handphonenya, kita hubungi nomor telepon yang tertera atau chat juga boleh, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pemirsa pasti pernah mendengar dong bahwa kalau misalkan yang menerita hipertensi ini, kalau konsumsi obat tensi secara terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal, hal tersebut merupakan mitos. Justru, obat yang diberikan sesuai dengan anjuran dokter, itu akan menjaga tensi agar lebih tetap terkendali. Justru, kalau misalkan nggak minum obat, nanti tensinya naik turun menjadi tidak stabil, akan beresiko terjadi gagal ginjal. Nah, buat yang hipertensi ini, yuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Makan rendah garam dan rendah lemah, tidur yang cukup minimal 7 jam di malam hari, lalu melakukan aktivitas fisik yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan meningkatkan kualitas darah sehingga tensi nanti akhirnya menjadi lebih terkendali. Pemirsa masih di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Barusan Anda sudah menyaksikan bagaimana tips untuk hidup sehat. Ilmunya sudah dapat. Langkah berikutnya apa? Take action. Karena kesehatan ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Nggak bisa kita menjadi sehat hanya dapat ilmunya saja tanpa Anda melakukan usaha. Jadi, yuk take action buat hidup sehat. Oke, kembali kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ade yang tinggal di Tegal, Jawa Tengah. Pak Ade? Ya? Jangan kita ini menyalahkan makanan. Yang harus kita selahkan adalah kitanya sendiri yang mau hidup enak tapi pengen terus sehat. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa dong. Hidup sehat tapi terus enak bisa? Bisa. Ternyata. Cuman ya itu dia. Kadang-kadang kita nggak mau usaha. Karena hidup sehat harus diusahakan. Pak Ade sudah melakukan usahanya. Sekarang makan sudah dijaga, Pak Ade, betul? Betul. Saya itu berhenti merokok pun kesadaran. Korang. Jadi makan pun kesadaran. Oke. Makan sudah dijaga, merokok, sudah berhenti. Tidur juga sekarang disiplin ya, Pak. Jam 9 sudah tidur ya, Pak. Iya. Dan akhirnya jam 4 pagi sudah bisa bangun lalu ke masjid. Ibadah menjadi lebih nikmat ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak ini sekarang rutin mengkonsumsi obat dari dokter, disiplin. Ya itu kuncinya. Disiplin dan menggunakan teknologi laser. Belum menggunakan sehari 2 kali pagi. Apa, malam sebelum tidur dan pagi. Betul ya, Pak Ade ya? Betul. Nah, ini kalau teman-teman Bapak bagaimana yang seangkatan nih kondisi kesehatannya? Jangan-jangan ada yang sakit juga gara-gara hipertensi. Sebenarnya mereka punya penyakit yang sama. Cuma ada yang malu-malu bilang kan Mudah-mudahan saya kan sekarang bisa menyampaikan ke teman-teman bahwa saya sekarang sehat, badan segar. Selain faktor pengobatan rutin, juga preventif kita menggunakan teknologi laser untuk memperlancar jaringan jarak. Pak Ade, tolong ya Pak Ade informasikan teman-teman Bapak. Tadi kan mengatakan masih ragu menggunakan teknologi. Jadi sekali lagi untuk kesehatan jangan ragu lagi menggunakan teknologi. Apalagi dengan teknologi laser yang mempunyai tiga warna. Dia ada laser merah, kemudian sinar biru, dan ada sinar kuning. Itu laser merah, dia akan membuat tadi kualitas pembudarannya akan menjadi lebih baik. Laser biru itu membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Apa yang Bapak makan, apa yang Bapak konsumsi, ini bisa diserap oleh tubuh, dirubah menjadi energi. Sehingga tidak heran Bapak menjadi lebih segar. Kemudian di situ terlihat Bapak tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ini adalah laser yang kuning. Nah laser kuning ini membuat keadaan melatonin kita meningkat dan tidur kita lebih berkualitas, lebih nyenyak, dan bangun jadi lebih bugar, lebih segar. Jadi tiga sinar warna tadi, ini yang ada dalam teknologi laser yang disinergikan juga tentunya dengan merubah pola hidup, kemudian mengikuti saran dokter, kemudian juga melakukan pemerintahan kesehatan secara berkala. Jadi harapannya nih, angka-angka tadi ya Pak ya, ini juga menjadi suatu bukti nih, untuk teman-teman Bapak. Dengan dibantu teknologi ini akan bisa terkendali dengan baik. Asal pakaian terus-terusin Pak ya, jangan berhenti ya Pak. Teknologi laser ini kan dia tidak hanya ada yang digunakan di tangan saja. Karena teknologi laser ini sekarang juga ada yang bisa kita gunakan di area rongga hidung. Karena apa? Untuk memperlancar area peredaran darah di area kepala. Nah peredaran darah yang lancar di area kepala ini akan membuat kita tuh tampak lebih segar, kemudian lebih mudah, dan ini bisa mempengaruhi dengan yang namanya regenerasi sel di bagian kepala kita, terutama di bagian kulit muka kita. Nah selain itu juga, teknologi laser ini ada yang bisa kita tempelkan nih di badan kita. Misalkan rasa tidak nyaman ketika kita sudah aktivitas pesis ini, habis olahraga biasanya enggak enak kan? Nah ada teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area-area yang kita inginkan. Jadi teknologi laser itu bisa membantu, mereduksi, atau mengurangi rasa peradangan tersebut, atau rasa nyerinya. Dan jangan lupa, harus dengan olahraga. Karena kita harus menjaga volume otot kita tetap besar. Karena otot ini fungsinya kan banyak nih. Salah satunya adalah untuk membakar gula dan lemak menjadi energi. Nah salah satu teknologi juga nih, yang bisa membantu menjaga porsi otot kita adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Terima kasih Mas Boy, terima kasih Mas Nurman buat penjelasannya ya. Jadi pemirsa, lakukan pola hidup sehat. Pak Ade, lanjutkan terus Pak. Jadilah seorang health influencer. Dan juga gunakan teknologi laser secara disiplin. Pak Ade, mungkin Anda mau disampaikan kepada pemirsa Goelty? Jagalah badan kita dengan teliti. Karena kondisi ini sulit diprediksi akan berubah secara tidak sadar. Cintai badan kita yaitu melalui asupan makan yang bergiji, tidur dan teratur, serta representasikan dengan paket teknologi laser ini. Sehingga normal semua, tensi dan sebagainya. Apa yang dibilang Pak Ade itu adalah tepat sekali. Mas Boy, terima kasih. Selamat-selamat, Kang Ronald. Mas Nurman, terima kasih. Selamat-selamat, Kang Ronald. Pak Ade, terima kasih. Tunggu kami di Kota Tegal. Iya. Mengenai teknologi laser, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mendapatkannya, simak perbincangan berikut ini. Pemirsa, dan juga Mas Panji, kalau kita bicara mengenai teknologi laser, sebenarnya dokter laser dari Gugunggol ini kan sudah lama ya, Mas ya? Sudah dari 2011. Lebih dari 10 tahun berarti. kualitas sudah pasti menjadi jaminan. Betul sekali. Karena memang ketika kita memilih alat kesehatan, apa sih yang kita cari? Yang nomor satu yang kita cari pasti adalah manfaatnya. Jelas. Betul nggak? Oleh karena itu, kita harus tahu nih, alat kesehatan yang kita pilih, ini terdaftar atau tidak nih di pemerintah? Memiliki nomor izin edarnya atau tidak? Iya. Tentu saja, dokter laser, dan juga aku laser dari Gugunggol, memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi, lebih terpercaya. Tapi yang pasti, kalau kita bicara mengenai kualitas, harus ada garansinya dong, Mas Panji. Betul sekali. Memang kalau misalnya kita berbicara mengenai garansi produk, kita bisa melihat sebenarnya dokter laser ini digunakan ini dalam jangka waktu yang panjang. Dan tentu saja, ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda akan dilengkapi dengan garansi suku cadang satu tahun. Dan kita bahkan nggak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan loh. Sampai kapan pun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Kenapa harus awet pemirsa? Karena kan yang pakai bukan diri kita sendiri saja. Kadang-kadang satu keluarga juga ikut pakai, Mas Panji. Betul sekali. Makanya itu dia kenapa kita harus memiliki dokter laser di rumah. Supaya yang sehat bukan hanya Anda sendiri, tapi satu keluarga juga bisa ikut lebih sehat. Makanya, ayo sekarang ambil handphone Anda, Anda bisa hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita. Supaya apa? Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat bersama dokter laser dari Gogo Mall. Nah, pemirsa tunggu apa lagi untuk bisa merasakan manfaat dari dokter laser? Silahkan dihubungi untuk kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!